Kawasan Masjid Pusdai di kota Bandung merupakan salah satu lokasi favorit untuk berburu takjil. Aneka jenis hidangan untuk berbuka tersedia mulai dari kolak hingga jajanan khas Bandung seperti Batagor. Daretan gerobak penjual makanan berjajar di depan Masjid Pusdai Bandung. Pemandangan ini merupakan hal yang biasa terlihat terutama di bulan Ramadan. Terletak di pusat kota, kawasan Pusdai memang menjadi favorit warga untuk mencari takjil atau hidangan berbuka puasa. Meski dalam kondisi hujan, namun tidak menyerutkan antusiasme warga untuk datang berburu takjil. Saya pun tidak mau ketinggalan mencari hidangan takjil. Di lokasi ini, aneka jenis makanan tersedia mulai dari makanan manis, gurih, ataupun aneka jenis es segar. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah kerupuk banjur. Menu khas tanah Sunda ini merupakan paduan kerupuk mie yang dihidangkan dengan siraman sambal oncom. Kuliner tradisional ini menjadi hidangan khas saat bulan Ramadan di kota Bandung. Satu porsi kerupuk banjur dijual dengan harga 6.000 rupiah saja. Makanan gurih sudah saatnya mencari hidangan manis dan segar. Mata saya tertuju pada es Goyobot. Es Goyobot juga merupakan jajanan khas kota Bandung yang banyak dicari untuk berbuka. Terbuat dari tepung kanji, biasanya es Goyobot disajikan dengan tambahan cendol serta cincau dan diberi gula merah. Dengan membayar 5.000 rupiah, saya sudah bisa membawa satu porsi es Goyobot segar untuk berbuka. Menu lain yang ditawarkan di kawasan Pusdai adalah hidangan dari aci seperti cireng dan cilor. Selain itu, ada juga menu lainnya mulai dari lumpia basah, kolak hingga batagor. Banyaknya variasi menu berbuka dengan harga terjangkau membuat warga tertarik untuk datang ke lokasi ini. Saya beli juga banyak, jadi ada buat teman makan gitu ya. Terus misalnya beli tempe menuan, banyak sih disini, udah biasa. Jadi kayak disini tempat kuliner banyaknya untuk pas ngabuburit puasa gitu. Gorengan, cendol atau es Goyobot. Gorengan pasti teh ya, suka. Kalau es Goyobot kebetulan enak dingin, kalau segar. Ini harganya murah atau gimana tehnya? Murah harganya. Para pedagang pun mengaku mendapat keuntungan yang lumayan selama bulan Ramadan. Awal-awal rame kalau pertengahan kesini udah pada sepi. Sekarang kita dapat pertengahan di hati omset. Omset? Nggak bisa diperkirakan kalau omset. Rata-rata apa? Rata-rata 5 kurang lebih lah. 5 juta? Nggak. Kalau omset terakhir cuma 500. Dari jam 4 sampai jam Maghrib. Abis terus ya? Alhamdulillah. Kalau nggak hujan. Banyaknya itu kurbuk banjur ya? Alhamdulillah karena khas Bandung kan kurbuk banjur. Biasanya kan ada bulan puasa aja khas kurbuk banjurnya. Selain hidangan takjil, kawasan Pusdai juga menawarkan berbagai hidangan berat untuk berbuka seperti mie kocok, ayam goreng, hingga nasi bakar. Ya, makasih ya, kak. Nah, ini dia hasil berburu takjil saya. Udah ada goyobot sama kerbuk banjur. Kayaknya ini udah cukup ya untuk nanti saya berbuka puasa saat ini. Berarti kita tinggal menunggu waktu azan Maghrib untuk menikmati hidangan ini. Saya Sanisa, Rusmanusmana, Bandung, Jawa Barat.